teman-teman disini saya mau unboxing lagi ya teman-teman ya ini merupakan pasangan dari aki kita teman-teman sebagai pengaman modul pengaman agar aki kita itu tidak cepat jebol ya karena disini kita bisa atur gitu ya disini kita bisa atur batas terendah volt aki kita sehingga untuk dapat memutus leban gitu teman-teman jadi kalau teman-teman membangun PLPS itu wajib harus ada satu modul ini teman-teman namanya LPD yang ini saya tunggu sudah satu minggu teman-teman baru datang tadi dan langsung saya unboxing teman-teman ya saya belum bisa apa namanya menguras tenaga dari penyimpanan yang disimpan oleh aki sprayer ini teman-teman karena saya lagi menunggu ini dan hari ini sudah datang mau saya bongkar disini terima kasih sudah mendukung dan bagi yang belum sekarang juga di like dan subscribe dan mohon maaf kalau suara saya kurang begitu sempurna sempurna lagi kurang begitu jelas mungkin ya teman-teman ya karena saya lagi agak-agak meriang nih teman-teman dari kemarin agak meriang tapi hari ini saya upayakan untuk bisa membuat video teman-teman ini LPD yang murah banget harganya ya teman-teman ya disini tuh harganya 49 eh 49.340 rupiah gitu teman-teman dan kali ini saya membeli untuk yang ketiga kalinya ya teman-teman ya nanti saya kasih linknya di deskripsi biar teman-teman di lamanan putuk bisa klik disana bisa belanja disana ya ini bentuknya seperti ini teman-teman kalau untuk LPD ini ada dua jenis dua model sebentar saya buka terlebih dahulu biar nah ini teman-teman bentuknya untuk relaynya disini warnanya hitam ya ada juga yang biru teman-teman kalau yang dua yang pertama saya beli relaynya berbentuk eh berbentuk berwarna biru kalau ini hitam ya memang agak beda harganya namun fungsinya tetap sama ya teman-teman ya mungkin beda ampernya mungkin teman-teman karena saya belum sempat ngecek teman-teman kita perhatikan terlebih dahulu waduh ini modelnya ini output ya ini input ya ini kebeban kemudian ini dari paki kita ya teman-teman ya kita cek saja teman-teman hasilnya seperti apa nanti bisa kita saksikan bersama-sama sebentar saya cek dulu ini serinya berapa ya seri di PCBO ini teman-teman XHM609 teman-teman barangkali teman-teman sudah pernah mengorder ya kalau saya baru kali ini teman-teman gak tahu nanti settingnya seperti apa ya beda apa sama dengan yang sudah saya pergunakan teman-teman kita langsung uji saja apakah ini sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman mudah-mudahan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya harapkan ya teman-teman ya hasilnya bagus nanti mau saya tes sih untuk kasih beban seperti apa kerjanya normal apa tidak jadi kalau teman-teman yang mau baru membangun PLTS jangan lupa ya alat ini mesti dipasang di rangkaian PLTS teman-teman agar aki teman-teman itu awet ya kalau gak dikasih ini resiko aki akan cepat cepat drop ya teman-teman oke sudah kita cek sudah nyala teman-teman polnya 13,3 ya itu bisa dilihat 13,3 teman-teman bagus ini 10 pol 13,3 ke coba kita reset dulu mudah-mudahan bisa berhasil ya teman-teman 13,3 ya 10 pol kita reset disini di 12 ya teman-teman 12 ya oke 12 kita kasih 12 12 aduh 5 cup off nya di 12 ya teman-teman ya 12 ditambah 5 12,5 nanti bisa apa ya namanya ya menyala lagi teman-teman nah ini teman-teman ini saatnya saya pengujian ya teman-teman ya untuk aki sprayer saya yang sudah saya beli dan lagi saya uji teman-teman ini sudah saya kasih beban 5 watt teman-teman nah itu di atas bebannya 5 watt wall nya 12,6 ya teman-teman ya ini saya mau cek berapa jam ini mampu menyalakan lampu 5 watt ya kalau di SCC terbaca 12,6 12,7 ini memang agak-agak gak bener ini SCC nya teman-teman tapi gak apa-apa ya yang mau saya uji adalah kekuatan dari aki tersebut teman-teman kita lihat sampai berapa jam sampai pagi atau tidak ya besok akan saya lanjutkan teman-teman yang jelas ini saya pengujian kemampuan dari aki sprayer apakah lebih hebat atau gimana ya nanti ya hasilnya teman-teman oke kita lanjut lagi besok teman-teman lihat teman-teman ini wall nya masih 12 ya sementara disini kita lihat sudah pukul 5 pagi kurang 5 menit teman-teman tuh jadi ini benar-benar saya perhatikan ya karena saya lagi mengecek kemampuannya 12 wall nya ini belum cut off ya mungkin sebentar lagi akan cut off karena disini LPD nya saya setting 12 untuk cut off nya bebanya itu 5 watt teman-teman oke saya kira nanti bisa sampai jam 6 ya teman-teman ya oke kita lanjut teman-teman pengujiannya pengecekannya disini masih tetap volt nya di 12 ya belum turun-turun juga sementara kita lihat disini pukul berapa pukul 6 kurang 20 menit teman-teman ya ya disana sudah mulai siang disini beban masih nyala gitu teman-teman ya mantul ini teman-teman 5 watt 1 malam kemarin dari jam 6 sore ya ini mungkin nanti akan mati mana kala SCC sudah mendeteksi ada tegangannya masuk ya dari panel surya teman-teman oke demikian teman-teman pengujian saya terima kasih sudah mengikuti sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih